Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabinasta'inu ala umurid dunia'tin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'ul mursalin Sayyidina wa mulanahhammadin Wa ala ahli sahbiyah jema'in Bertemu lagi dalam pengajian rutin kitab Di Salatul Mu'awana Karya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Dimana kita memasuki tema tentang Etika makan dan minum Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan umul kitab Yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW Sahabat tabi'a'in 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 para masyayikh Para mu'asih jama'iyah natu'il ulama' Dan khususnya mu'alif kitab ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa alaikum wa rahimahullahu Naf'ana biya'a'al-bitarin Amin Wa alaika Bi khasliyadaini qabla tu'am ya ba'dah Dan Biasakanlah untuk Membasuh kedua tangan sebelum makan Dan juga mengecilkan puluhan Atau kalau mau makan kan biasanya memakai tangan Sa'apuluk Biasanya Diperkecil untuk makannya itu Jari-jarinya diperkecil Dan juga dilembutkan ketika memamah Ketika mengunyah makanan ini dilembutkan Bahkan ada yang mengatakan Bahwa orang yang makan tanpa dikunyah Sampai lembut itu Biasanya Gampang itu Gampang sebah perutnya Dan janganlah engkau panjangkan Tanganmu menuju tu'am Atau makanan Sehingga Makanan yang ada Di mulutmu Ini telah tertelan Dengan sempurna Dan makanlah Dari Pinggiran yang Ada Di dalam piring Makanan yang ada Di pinggir piring Dan jangan makan Makanan yang ada Di tengah piring Ini alasannya Dan zilu malai Karena keberkahan makanan Itu Berada Di pinggir piring Dan apabila Ada salah satu Makanan yang engkau Raih tadi Ini kok jatuh Maka bersihkanlah Yang kotor Summa gulha Maka Lalu Makanlah Walah Dadakha Di syaitan Dan jangan kau biarkan Makanan itu Disantap oleh syaitan Walakwa Ashabi'aka Dan Alakwa ini berarti Menjilati Ya Dilati Ashabi'aka Jari-jari tanganmu Walakwa Dan juga Piring Setelah Makan Selesai Artinya Untuk membersihkan Sisa-sisa makanan Di situ Itu Hingga Jari-jari Maupun Yang ada di piring Ini harus Dibersihkan Dan makanlah Dengan Tiga Anggota Jari Tiga Jari Ashababa Yaitu Telunjuk Walbusto Dan Tengah Walibam Dan Jempol Jadi Berarti kan Sangat kecil sekali Puluhan ini Dan Apabila Engkau Menginginkan Meminta Pertolongan Dengan Sisa Dari Jari-jari Tersebut Seperti Makan Beras Ya Tiga Ini kan Biasanya Gak Gak Cukup Bisa Langsung Puluhannya Agak Besar Ini Gak Apa Dan Apabila Engkau Makan Beserta Orang Lain Maka Makanlah Apa Yang Ada Disamping Kecuali Camilan Kecuali Camilan Jika Makan Beserta Orang Lain Atau Dengan Tamu Atau Dengan Masyarakat Jangan Banyak Noleh Atau Melihat Makanan Yang Telah Disediakan Oleh Orang Orang Yang Disediakan Kepada Orang Orang Lain Yang Hadir Disitu Ketika Sedang Makan Kemudian Berbincanglah Dengan Mereka Sesuai Apa Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Keadaan Pada Waktu Itu Dan Jangan Pernah Berbicara Sedangkan Makanan Itu Ada Di Mulut Dan Apabila Ada Semacam Air Liur Atau Mungkin Apa Ingus Yang Akan Keluar Maka Tolehkan Kepalamu Dan Jauhilah Tempat Tersebut Berdiri Berdiri Dan Menuju Tempat Yang Lain Dan Apabila Engkau Makan Berada Di Sebuah Golongan Atau Satu Kau Maka Maka Pujilah Makanan Mereka Dan Berdoa Setelah Makan Alhamdulillah Allahumma Kemaat Amani Tayyiban Basta Amilni Salihan Alhamdulillah Alladhi At Amani Hadha Am Warazak Lanihi Min Gari Hawlin Min Wala Quwah Siapapun Yang Berdoa Seperti Ini Segala Dosa Yang Lalu Maupun Yang Akan Datang Ini Akan Di Ampuni Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum